Jumpa lagi dengan channel Alim Sosuki ya Kali ini saya mau sharing atau berbagi bagaimana Cara memanasi mobil saat akan dipakai untuk jalan Nah, ada satu hal penting ya Yang perlu diperhatikan Dalam kita memanasi mobil jika langsung mau dipakai ya Nah, kita lihat ya kita nyalakan dulu mesinnya Nah, perhatikan Saat kita memanasi mobil ya Yang perlu kita perhatikan di dashboard ini Bahwa Kalau mau langsung dibakai untuk jalan ya Lihat suhu normalnya ya Jadi ini, suhu normalnya ini sebaiknya Kalau sudah posisi jarumnya di tengah Ini adalah indikator untuk suhu mesin Jadi kalau sudah di tengah Berarti kerja mesin itu suhunya sudah ideal ya Nah, dan kalau kita lihat di RPM-nya Ini sekitar 700-800 RPM ya Jadi ini putarannya sudah idle Kenapa kita tunggu sampai putarannya idle Permasalahannya adalah Ketika kita jalan Dan RPM-nya masih tinggi Misalnya ini di atas 1000 Jadi di atas 1000 seperti ini Contoh saja saya gas ini Nah, ini Berarti anda nanti ketika Mau memindahkan gigi Itu akan Lebih sulit Jika dibandingkan Suhu mesin sudah ideal Dan RPM-nya sudah bisa mencapai stasioner Sekitar 750-800 RPM Nah, itulah hal yang diperlu diperhatikan Jika kita memanasi mesin Dan mau menggunakan langsung kendaraan itu Jadi kita tunggu sampai Ini Suhu mesin ideal Jadi ini berada di Tengah-tengah ya Tengah-tengah Pas jarumnya Jarumnya lah ini Kemudian RPM-nya Ini mencapai putaran stasioner Yaitu Sekitar 750-800an RPM Ya Sehingga Saat kita Mengoper Gigi Ya Itu Tidak kesulitan Karena RPM-nya Cukup rendah Tapi kalau tinggi Kita akan Sedikit kesulitan Oke bro Itu tadi Sekedar share ya Bagaimana cara Memanasi Mobil saat Langsung mau Digunakan Oke Sampai disini dulu See you Sampai jumpa di video